7 rumah hangus dalam musibah kebakaran yang terjadi di RP4 Kelurahan Gunung Lingkas pada Sabtu 15 Mei sekira pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran diduga terjadi karena ledakan kompor dari rumah salah seorang warga. Dari 7 rumah tersebut, terdapat 15 kepala keluarga terdiri dari 64 jiwa. Pada minggu siang, wali kota pun langsung menyerahkan bantuan kepada para korban. Salah satu korban yang rumahnya terbakar, Lubin Ahmad menunturkan, sekira pukul 15 Wita dirinya berada di dalam rumah. Secara tiba-tiba, ia melihat api dari rumah tetangganya. Dengan panik, ia merupakan memadamkan api dengan alat seadanya. Meski demikian, sebagian material rumah warga yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merambat ke rumah lainnya. Sempat juga nyeramkan 1 ml air terus, nggak bisa, udah besar apinya. Dari atap ya? Dari bawah memang, dari palkun bawah. Bagian depan? Bagian depan, bagian depan. Ada dengan suara ledakan nggak? Nggak ada, nggak ada. Tapi memang langsung besar ya? Nggak ada, nggak ada. Langsung gede di apinya. Untuk sendiri, posisinya dimana saat itu? Saya di rumah sini, rumah yang ada mesin jahit ini. Saya di situ. Itu lagi ngapain bang? Ngupi kah atau apa? Lagi duduk-duduk aja, abis makan siang kah. Oh, siap-siap. Belakang ini ada banyak ya lagi? Belakang itu ada 4 rumah deretan ini. Yang tukang jahit ini ada 4 rumah. Sementara itu, Ketua RT 4 Keluarahan Gunung Lingkas, Zainuddin, menerangkan api menghanguskan 8 rumah. Ia pun belum mengetahui pasti apa penyebab kebakaran. Namun dari informasi masyarakat, terdapat dua dugaan yang menjadi penyebab kebakaran, yakni korsleting listrik dan kompor meledak. Diperkirakan korslet itu. Kemudian dari Tukanjah, itu Tukanjah langsung berusaha untuk membedakan. Ketua langsung masak, sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Rumahnya di Jiriman, ya. Rumahnya di Jiriman Almarhum. Kemudian kurang lebih yang tiga itu, sudah melupakan itu. Rumah tua, sudah kering, falafong tetek, sudah membongkong begitu. Sehari setelah kejadian, Wali Kota Tarakan Dr. Hairul menyambangi lokasi kebakaran sekaligus menyerahkan bantuan kepada para korban. Bantuan yang diberi berupa pakaian dan alat dapur serta sembako. Selain itu juga uang tunai sebesar 1 juta rupiah bagi warga yang menyewa rumah, dan 1 juta 500 ribu rupiah untuk warga pemilik rumah. Bantuan ini bantuan standar kita setiap kejadian, bencana. Jadi ada biasanya kita berikan seperti kasur, bantal, ikan, pakaian, pakaian, pakaian dalam juga dikenal. Terus ada makanan siap saji juga, lalu ada peralatan dapur, kompor, semua kita berikan. Nah, ditambah nanti juga selama tiga hari ini masih diberikan makanan yang sudah dimasak gitu ya, jadi oleh Basnas dan beberapa dari komunitas sedekah ini. Juga ada bantuan dari kita untuk yang penyewa itu 1 juta, yang pemilik 1 juta. Nah, tadi juga Pak Gubernur sudah memberikan untuk yang pemilik 10 juta, yang penyewa 5 juta. Itu yang terbakar itu ada 7 unit rumah, terus kemudian 15 kakak, dengan jumlah jiwa itu ada sekitar 65 jiwa. Kemudian kami di kelurahan juga menstambahkan kantor kelurahan sebagai posko bantuan. Kalau ada bantuan-bantuan dari luar, dari pihak swasta, kami persilahkan untuk disalurkan melalui kelurahan atau bisa juga melalui posko yang ada di lokasi kebakaran. Agus Dian Zakaria melaporkan Nah, disini kita merayakan Raya Loh Fitri. Terima kasih telah menonton!